Selamat juta! Kisno kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT baru-baru ini bikin panas dingin. Meskipun oleh pemerintah dinyatakan ditunda tahun depan setelah menerima gejolat penolakan dari mahasiswa dan masyarakat, orang tua dengan pendapatan pastasan yang ingin anaknya melanjutkan kejinjuan kuliah jadi harap-harap kemarin. Beberapa pihak menuding Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menganggap kampus sebagai lembaga profit dan ada kesalahan tata kolok pendidikan di level perguruan tinggi. Nah, di Kaltim, Universitas Mula Warman nantinya juga mengalami kenaikan UKT. Bagaimana sih tanggapan para mahasiswa atau orang tua yang bakal ketambahan beban anggaran itu? Lihat, semak ulasan khas media Kaltim kali ini. iya, tetunya saya adalah dari mahasiswa kanelah juga kalau ada menaikkan empatnya kata terlebar, dari saya sendiri, sebagian mahasiswa dari pelurian yang bukan mampu jadi masih merasa keberatan masih merasa buka tank sekarang aja itu udah tinggi jadi kalau mau dinaikkan pasti lebih memberatkan lagi kalau ditunda terus dinaikkan tahun depan berarti sama aja naikkan berarti sama aja, bunda aja bunda doang buat naik kalau tahun depan naik, berarti akan menyusankan mahasiswa yang ditundukkan sama karena kuliah jadi kalau mau dinaikkan doang sama aja gitu loh jadi kalau bisa, jangan dinaikkan aja masa tahun depan itu kalau bisa bisa diturunkan karena dari UKT yang sekarang aja itu udah tinggi dan itu udah mau dilani kalau dinaikkan kan lebih memberatkan lagi, jadi kalau bisa diturunkan di tahun depan mengenai kenaikan UKT ini kalau di Unmul sendiri itu saya rasa kayak tiba-tiba banget tuh ah ya ini kan kemarin ada aksi juga dari teman-teman di rektorat Unmul terus ada dari perkataan dari WR2 disana yang mengatakan begini bahwa sebenarnya ini bukan kenaikan tapi penambahan golongan gitu tapi kurasa sebenarnya itu kayak memperhalus aja kayak mengatakan kita disuruh membedakan antara saus tomat dengan saus cabai ya sama-sama saus sebagai mahasiswa yang saat ini berada di lingkungan organisasi kemahasiswaan juga saya sangat tidak setuju dengan melihat apa yang terjadi hari ini dengan melihat sesuatu yang mengakibatkan banyak sekali aksi-aksi dari teman-teman mahasiswa gak cuma di Unmul tapi hampir secara nasional saya rasa jika ingin melakukan ini lakukan kajian-kajian yang lebih dalam lagi begitu baik itu dari kemendikbud ataupun nanti kepada perguruan tingginya ini mengandai-ngandai jika memang kita tidak bisa lagi melakukan penolakan terhadap kenaikan UKT dan secara tiba-tiba UKT naik saya rasa untuk Unmul harus bisa memperbaiki fasilitas yang ada di kampusnya sendiri kita bisa melihat misal saja ke beberapa kampus di Unmul ini ada di Banggris yang bahkan fasilitasnya hari ini begitu menyedihkan jika kita lihat dengan pasang mata kita di sini sendiri di Taman Unmul bisa kita lihat banyak sekali fasilitas-fasilitas yang sudah rusak fasilitas-fasilitas yang harusnya dengan UKT itu tadi yang katanya untuk pembelajaran yang untuk melakukan perbaikan pada ruangan-ruangan yang digunakan untuk belajar atau apapun itu nantinya misal nanti ada lagi uang IP tapi ternyata pembangunan labnya atau pembangunan ruang-ruang belajarnya masih minim untuk respon terhadap UKT naik uangnya sebenarnya sangat perlukan mahasiswa terutama masa baru karena bayar lagi mahasiswa kan kepingin dia bisa belajar tanpa mempengarikan biaya kuliah yang sangat tinggi apalagi kita melihat bahwa UKT sekarang itu sudah cukup memberatkan orang tua untuk biayai kuliahnya tidak apalagi kita juga melihat biaya hidupnya juga tinggi maka hal tersebut yang harus ditolak lebih baik biayaku dengan UKT yang ada tapi juga dimaksimalkan karena kita lihat juga kualitas yang kita dapat tidak seadanya tidak tiga tengah bagus misal dalam ruangan kelas saja masih ada konstitusi yang harusnya itu diperlui kalau aku sebelum mengatakan setuju yang pertama yang aku ketahuin karena UKT itu beda kerjaan orang tua pasti akan beda harganya itu yang pertama dan yang kedua semisal ntar UKT anakku dinaikkan di kampusnya anakku gak mungkin anakku bakal segera aku pindahkan di kampus yang lain jadi mau gak mau yang ikutin sebenarnya kalau dihitung dari biaya UKT biaya hidup kan lebih tinggi jadi pada posisi aku aku tetap bakal ikutin apapun kebijakan dari kampus mau itu dibikin bisnis atau gak bisnis itu udah di luar urusan karena namanya sekolah swasta sama sekolah negeri itu kebijakan buat naikin UKT aja udah beda banget pertimbangan di luar kualitas dan lain sebagainya nah sekarang kalau kita melihat dari Genzi aja mungkin mereka itu kreatif tapi buat naral kritisnya itu gak ada cara membaca situasi aja udah beda kenapa gak yang ditingkatin itu PR-nya itu aja buat dia sparing compare ke kampus kampus yang lain itu kan jarang banget mereka ngadakan studi studi ke kampus yang lain mereka kalau ada lomba begini ada kegiatan itu begini tapi jarang mahasiswanya dibikin tempur dengan kampus yang lain jadi kalau pun UKT itu naik untuk apa dulu kita sebagai orang tua juga gak pernah punya suara kan naik kan beda dengan komite sekolah yang mungkin suaranya masih digali di kampus kan tidak jadi untuk apa aku berkata studi dulu gak ada setuju gak ada gunanya sebagai orang tua mahasiswa ya yang namanya ada kenaikan pasti berpikir orang ya pasti merasa keberatan karena pasti pengeluaran untuk biaya pendidikan anak pasti akan meninggal nah sekarang kita belum tahu persis itu berapa sih sebenarnya kebutuhan dari pada universitas itu membiayai program pendidikannya berapa besar sharenya pemerintah pada pendidikan berapa besar pendidikan pengeluaran tinggi itu harus membiayai sendiri kampusnya nah ini kan juga sesuatu yang dilematis yang harus dijawab oleh Universitas Kemal pemerintah juga nah di satu sisi kan bagaimana kita mau meningkatkan rata-rata pendidikan anak-anak Indonesia yang lulus kuliah S1 sekarang kan masih rendah kalau biaya kuliahnya dinaikkan terus dan menjadi beban masyarakat beban orang tua dan masyarakat tentu ini akan sulit untuk meningkatkan jumlah rata-rata pendidikan anak-anak Indonesia yang lulus kuliah jangan sampai nanti kuliah UKT naik tapi kualitas lulusannya juga biasa-biasa jadi ada rencana kenaikan UKT mahasiswa orang kuliah gitu apa tanggapan mama setuju atau enggak ya kenapa usaha susah jadi sangat terbebani gitu bye 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 Terima kasih.